Halo Ananda Hari ini kita mempelajari tentang penjumlahan pecahan ini ada pecahan 2 per 7 ditambah 3 per 7 nah ini pecahan ini yang ini disebut pembilang 7 penyebut, ini pembilang ini juga penyebut, nah kalau penyebutnya sama, ini menjumlahkannya mudah ya, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja 2 tambah 3, 5 per 7 nah sekarang ada soal seperti ini 3 per 6 ditambah 2 per 4 nah bagaimana caranya? ini tidak bisa langsung kita jumlahkan 3 tambah 2 6 tambah 4, tidak bisa seperti itu kita harus menyamakan penyebutnya dulu penyebutnya harus sama salah satu cara untuk menyamakan penyebut adalah dengan dikali dikali dengan bilangan yang hasilnya nanti sama penyebut keduanya nah sekarang perhatikan 3 per 6 3 per 6 ini akan kita samakan dengan 2 per 4 penyebutnya dengan cara dikali yaitu 6 kali 4, 24 nah jadi ini supaya menjadi 24 kita kalikan 4 nah karena penyebutnya dikali 4 maka pembilangnya juga harus dikali 4 jadi 3 kali 4 sama dengan 12 6 kali 4 6 kali 4, 24 nah sekarang nah sekarang yang ini sudah selesai kita sekarang mengerjakan yang satu lagi ya 2 per 4 2 per 4 kita samakan penyebutnya menjadi 24 berarti kita harus mengalikannya dengan 6 ya 6 nah karena penyebutnya dikali 6 nah karena penyebutnya dikali 6 pembilangnya juga harus dikali 6 ya nah perhatikan ini harus sama nanti ya nah perhatikan 2 kali 6 12 4 kali 6 24 nah ini menyamakan penyebutnya sudah selesai sekarang kita tinggal menjumlahkan lagi ya perhatikan kita pindahkan 12 per 4 per 24 ditambah 12 per 24 sama dengan 24 per 24 nah jadi 3 per 6 ditambah 2 per 4 sama dengan 24 per 24 nah ini dia ya ini dia yang tadi ini ya ini jawabannya nah demikianlah semoga kalian bisa memahaminya ya terima kasih